Pemirsa Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menggelar rapat kerja tahun 2024, yang disertai dengan syukuran juara 2 Porkot Kota Medan tahun 2023, yang digelar di Aula Kantor Camat Medan Deli beberapa waktu lalu. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menggelar rapat kerja tahun 2024, yang disertai dengan syukuran juara 2 Porkot Kota Medan tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri Hendresya Putra, Sekretaris Kecamatan Medan Deli dan pengurus KONI Medan, serta dibuka langsung oleh Wayu Permana, selaku Ketua KONI Medan Deli. Menurut Ketua KONI Medan Deli, Wayu Permana, pelaksanaan ini digelar berdasarkan hasil musyawara pengurus KONI Medan, agar di tahun 2024 bisa meraih target juara umum. Wayu juga mengaku sangat bersyukur dengan hasil yang diraih pada tahun 2023 ini karena sesuai dengan target. Menurut Wayu, prestasi ini bisa diraih berkat kerjasama pengurus KONI Medan Deli dan berharap agar tahun berikutnya jauh lebih baik lagi. Dan bagi atlet yang sudah bekerja keras meraih prestasi di perlombaan ini, Wayu juga berjanji akan terus membantu memberikan pembinaan, berupa bantuan alat-alat olahraga di setiap cabang olahraga. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan juara dua berkat kerja keras atlet-atlet yang dibina oleh KONI Medan Deli dan serta jejaran KONI Medan Deli, harapan KONI Medan Deli tahun depan bisa lebih baik lagi di atas 3-2. Kami mengadakan pembinaan ke rumah cabang olahraga terkait dengan memberikan bantuan alat-alat olahraga dan insya Allah juga KONI Medan Deli juga akan melaksanakan lomba lari ataupun keris meja di tahun 2024. KONI Medan Deli, Wayu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada camat Medan Deli dan selaku pembina Kodi yang terus bekerja sama memberikan dukungan kepada para atlet untuk meraih prestasi menuju juara dua porkot kota Medan. Dari Medan Sadam Husin, AI News melaporkan.